Jaman William Dendos membangun jalan Raya Pos untuk menghubungkan Jakarta atau Batavia dulu namanya, hingga ke Surabaya yang menjadi salah satu kota penting. Pada jaman pemerintahan Joko Widodo, Tol Transjawa pun terhubung. Kita akan mencoba menjejal dari Surabaya hingga ke Jakarta, seperti apa perjalanan kita dan berapa lama waktu tempuhnya. Kami memulai perjalanan pukul setengah delapan malam. Kami sengaja berangkat malam untuk mengecek kondisi jalan. Kami berhenti di res area kilometer 726 untuk membeli cemilan dan air minum. Kami pun sempat bertemu dengan salah satu pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Perasanya dengan ada tol ini, sebelum-sebelumnya kan mudik juga lho bu ya. Itu perbandingannya gimana sih bu? Kalau lewat jalur arteri kan kadang jalannya rusak, segala macam. Yang kalau lewat tol kan enak tinggal dengan jalur saja. Cuman kendalanya di res area ya? Res area-nya masih belum banyak gitu bu? Masih belum banyak. Terus kadang terlalu minim. Oh fasilitasnya masih minim. Ada beberapa yang masih belum lengkap fasilitasnya. Kami melanjutkan perjalanan tidak lama setelahnya. Perjalanan malam biasanya lebih menguras konsentrasi ketimbang perjalanan siang. Apalagi sebagian ruas tol belum diungkapi dengan penerangan. Pemudik pengguna tol Transjawa harus berhati-hati di kilometer 463 hingga 429. Jalur ini mendaki dan menurun dengan tikungan yang cukup tajam. Jaga kecepatan anda untuk menghindari kecelakaan. Kami melanjutkan perjalanan dan berhenti di res area 360 untuk mengisi ban bakar. Berikut daftar res area yang memiliki stasiun pengisian ban bakar dan kapasitas kantong parkir besar. Kami pun berbincang dengan salah satu pedagang. Buku naik pak, ini jualan di res area sudah mulai tanggal berapa? Tanggal 29 mas. Tanggal 29. Sejak itu gimana sih penjualannya? Apa yang pas ramainya itu kan pas dibuka one way. Ah, buka one way. Enak ramai ya. Terus ramainya lagi harus balik. Harus balik. Dari mulai plus satu. Plus satu lebaran ya, lebaran kedua bu ya berarti. Perjalanan kami memang beberapa kali terhambat rata-rata karena kecelakaan atau antrean kendaraan ke res area. Akhirnya kami tiba di Jakarta sekitar pukul 6 sore keselokan harinya. Jika dikalkulasi, waktu perjalanan kami sekitar 14 jam di luar istirahat. Sedangkan biaya perjalanan kami keluarkan, ini dia. Pemudik yang menggunakan tol teras Jawa sebaiknya selalu menyegah fisik dan kondisi kendaraan. Selalu patuhi rambu dan jaga kecepatan. Lebih baik lambat, tapi selamat sampai tujuan. Tim Medcom.id melaporkan untuk Metro TV. Tim Medcom.id Terima kasih.